selamat datang kembali di channel zona forex USD, GBP USD, USD Jepang Yen serta GBP Jepang Yen oke seperti apa perkembangannya langsung aja kita lihat di cadang untuk indeks dolar kita mulai di time frame 4 jam secara keseluruhan Anda bisa lihat dimana kemarin sudah saya sampaikan ya untuk indeks dolar saat ini sudah keluar daripada jalur trendline artinya ada open gap down ya ini Anda bisa lihat ada open gap down dan tentunya hal yang perlu kita perhatikan selanjutnya setelah terjadi keluar daripada trendline adalah bullish engulfing yang posisinya ada disini nih nah ini sangat menarik untuk kita pantau untuk hari ini ya artinya ada pembukaan bulls yang terjadi di posisi ini ya di kisaran antara 101.64 jika mana area tersebut terjadi breakout dan close di bawah level 101.64 untuk indeks dolar akan terjadi lanjutan penurunan dan posisi saat ini baru bergerak posisinya ya ini keluar daripada area trendline menurut saya gambaran saya ada potensi akan terjadi lanjutan penurunan ya pasca rilisnya GLTS Job Opening yang menunjukkan angka di bawah ekspektasi dan disini melemahkan indeks dolar dan tentunya sesi Asia sampai dengan sesi Eropa saya ulangi lagi akan menguji kuat wilayah open 101.643 untuk time frame 4 jam oke sekarang kita lihat di time frame 1 jam nah ini 1 jamnya oh ternyata open gap downnya sudah ditutup ya aku lihat ekor daripada posisi sebelumnya ini menunjukkan bahwasannya lanjutan untuk potensi indeks dolar akan terjadi pelemahan ya gambaran saya menurut saya seperti ini ini akan menguji kuat wilayah open tinggal nanti kita lihat ya setelah itu dia akan retest dan melanjutkan penurunannya targetnya adalah wilayah area low weekly karena hari ini juga banyak momentum news yang akan rilis ya di Amerika insya Allah nanti sebenarnya sudah saya bahas di beberapa data ekonomi Amerika silahkan cek ya teman-teman semua dan gambaran saya untuk indeks dolar saat ini akan melanjutkan penurunan tapi untuk melihat penurunannya lebih kuat atau tidaknya ketika nanti time frame 4 jam betul-betul break close di bawah open 101.643 oke itu gambarannya jadi menurut saya 80% indeks dolar untuk hari ini kembali melemah ya pasca rilis GLTS job opening oke sekarang kita akan lanjut di market berikutnya adalah euro USD kita lihat di time frame daily euro USD terjadi penguatan kembali pasca terjadinya pelemahan pada indeks dolar ya dan tentunya dari sesi Asia saat ini sudah terjadi penguatan dan hal yang perlu kita perhatikan tetap adalah open daripada posisi impulsif dari sini artinya jika mana candle daily ya sekarang kita berbicara di candle daily karena kita mulai di time frame daily ketika nanti posisi di daily ini ya ternyata berhasil break di atas daripada 1.10.244 oke break di atas ini close di atas ini di time frame daily ya artinya candle hari Rabu ini selesai sampai close di atas open menurut saya akan memiliki potensi kekuatan bullish berlanjut dan hal yang perlu kita perhatikan target berikutnya adalah hike monthly sebelumnya tertinggi sebelumnya di bulan April oke itu gambarannya karena trend besarnya masih posisi dalam posisi trend naik teman saat ini sudah ada perlawanan bullish terjadi setelah pasca terjadinya penurunan pada indeks dolar oke sekarang kita cek di time frame pajam skenario nya seperti apa nah perhatikan disini kemarin sudah saya sampaikan ya dimana posisinya itu menuju area pattern pantau terbentuk di area golden level menurut saya ini sudah sesuai ya anda bisa lihat sekarang coba saya turunkan dulu di time frame 1 jam ya ini yang saya maksud kemarin anda bisa lihat ya nah dari posisi ini kan saya sampaikan bahwasannya market kecenderungan akan menguji area golden level ya ini adalah golden level nya di kisaran area berapa ini sebentar ya 1.0 triple F 94 kali ya sampai dengan 1.1083 oke anda bisa lihat masuk ya ekornya disini dan kemudian ada struktur terbentuk ada pembentukan bearish pin bar menunjukkan potensi penurunan tapi kemudian memasuki sesi Eropa eh sorry sesi Amerika setelah rilis posisinya ini kan turun setelah rilis news GLTS job opening yang melemahkan indeks dolar kembali menguat untuk pergerakan euro USD dan tentunya sudah berhasil break di bawah area di atas area trend line ini yang menunjukkan aksi penguatan kembali oke sekarang kita akan hapus dulu posisi-posisinya ini ya coret-coretan kemarin kita kembali di time frame 4 jam nah anda perhatikan saya melihatnya disini ini ada pergerakan atau break area CB1 ya ini posisinya ya ada break oleh impulsive bullish maka saya akan tarik menggunakan fibo musang ya dari posisi break CB1 ini ya seperti ini gambarannya karena saya akan mencari target atasnya perhatikan oke nah tepat ya area target atasnya bertepatan dengan resisten atau masuk kepada area 1.10354 sampai dengan 1.10506 minimal targetnya sampai area sana dan saat ini sudah bergerak menuju wilayah tersebut oke nanti tinggal pantau wilayah ini ini adalah target pertama untuk pergerakan euro USD oke saya tandain dulu target pertama ya dan kemudian yang di atas ini adalah target kedua oke ini adalah target keduanya ya seperti ini ini adalah target kedua kita kasih warna yang beda ya oke ini adalah target keduanya nah itu ya itu adalah target kedua target pertama yang blok kotak putih yang target kedua blok kotak biru oke saat ini masih dalam posisi penguatan ya pasca terjadinya breakout daripada trendline tapi sebenarnya saya kalau melihat ada posisi terjadinya break seperti ini ya yang saya harapkan itu tentunya ada retest dulu ya retestnya ini apakah akan menyentuh target dulu baru dia retest terus dia akan menguat itu bisa terjadi oke ya gambarannya seperti ini ini menurut saya akan menguji kuat wilayah target pertama ya nanti kalau posisi ini ya sebentar kalau nanti posisi ini ternyata ada konfirmasi ada beri singgolfing sekali lagi sorry ada beri singgolfing ada beri spin bar 3 in set down maka akan menunjukkan penurunan kembali sesuai dengan target pertama sudah tersentuh tapi menurut saya posisinya masih kuat naik ya dan akan menguji wilayah ini ini ada rally base rally ini akan diuji menurut saya baru dari posisi ini gambaran saya akan ada terjadi penguatan kembali oke ya akan ada terjadi penguatan kembali dan menunjukkan aksi bulis kembali ya yang tentunya akan menguji key resistance di 1.10956 ini gambarannya sekarang kita coba cek di time frame 1 jam ya nah posisinya seperti ini ya tentunya oke tapi kalau nanti ternyata di target pertama masih impulsif maka menuju target berikutnya ya sesederhana itu gambarannya oke ya jadi ini gambarannya yang bisa saya sampaikan tentunya pantau juga kalau retest adalah area ini ya menurut saya ini berpotensi untuk dijadikan zona buy kalau terjadi koreksi sampai wilayah area ini berkisaran antara 1 poin 10.076 sampai dengan 1 poin 09942 oke minimal koreksi di area tersebut ya di area rally base rally ini menjadikan gambaran untuk zona buy saya oke ya berkisaran area tersebut oke ini gambarannya ya jadi ini dari market euro usd selanjutnya saya akan melanjutkan di market gpp usd kita lihat dulu di time frame daily untuk gpp usd hal yang sama kalau di gpp usd baru ada penguatan hari ini ya posisinya tapi trend besar masih dalam posisi trend naik menurut saya dampak daripada penurunan indeks dolar berpengaruh kepada gpp usd akan terjadi penguatan oke sekarang kita cek lagi di time frame pajam untuk time frame pajam nah untuk gpp usd kalau kemarin kita perhatikan pergerakannya keluar dari area konsolidasi ada bearish engulfing oke dan masuk kepada area order block time frame satu jam mesweep liquidity area ini ya diambil posisinya dan kemudian dia bergerak naik tentunya karena saya melihatnya disini sudah saya tarik trend line ya gambaran saya ini akan terjadi penguatan dan menuju area trend line oke sekarang kita coba turunkan dulu time frame satu jam dan saat ini masih bergerak membuat sebuah pergerakan compression kalau sebelumnya saya gambarkan ada potensi dari area order block ini terjadi penguatan ini konfirmasinya oke anda bisa lihat ada bullish engulfing dan membentuk sebuah pergerakan naik oke ini kita hapus dulu untuk trading plan hari ini seperti apa sebentar ini saya hapus dulu ya untuk ini saya geser di posisi ini bentar oke dan trading plan saya ini akan menguji kuat wilayah trend line di posisi ini ya posisi ini akan menguji kuat wilayah ini apakah ada potensi nantinya karena saya melihatnya sebentar oke nah disini banyak banyak ini banyak apa area rejection di area resisten ini pantau wilayah ini menurut saya ini adalah area resisten ini ada area resisten ya seperti itu jadi berkisaran antara 1.25151 sampai dengan 1.25032 dan jika mana area resisten ini terjadi breakout ya contohnya seperti ini impulsif bulis maka menunjukkan pergerakan terus menguat dan menuju area resisten sampai dengan high weekly nya yaitu di 1.25465 sampai dengan 1.25837 oke itu gambarannya tapi kalau nanti sampai posisi ini ternyata ada pergerakan penurunan ya contohnya seperti ini ada impulsif beris ada beris engulfing ada 3 inside down maka menunjukkan penurunan kembali yang tentunya posisinya kan ini sudah di break tapi sebenarnya dorongan bulisnya lebih kuat menurut saya akan kembali lagi menguji wilayah area 1.24463 ini posisinya ya ini ternyata area break di posisi di kisaran 1.24463 sudah kena ya sudah diambil dan saat ini terjadi kenaikan ya menurut saya ini berpotensi kuat akan terjadi lanjutan kenaikan hingga break di wilayah area high weekly gambarannya seperti itu untuk GBP USD saat ini oke ini yang bisa saya sampaikan selanjutnya adalah market berikutnya USD Jepang kita lihat dulu di time frame daily oke USD Jepang sudah terjadi penurunan anda perhatikan ini terjadi penurunan sebentar ini saya hapus dulu aja oke sudah terjadi penurunan dan posisi candle saat ini jika mana break ini daily break daily di impulsive bullish ini break di bawahnya artinya ada candle bearish close di bawah daripada candle impulsive bullish seperti ini bahkan dia turun lebih kuat lagi impulsive bearish contohnya maka saya pastikan untuk pergerakan USD Jepang akan berlanjut koreksi itu gambarannya oke ya sekarang kita cek di time frame 4 jam nah di time frame 4 jam saya melihat disini juga ada gambarannya ada pergerakan bearish ada pergerakan bearish sekarang kalau kita tarik menggunakan Fibomusang contohnya seperti ini ini kan di break oleh impulsive bearish nge-break posisi disini sorry maksud saya ada CB1 ini ada potensi lanjutan penurunan menurut saya sebentar saya tandain dulu oke sampai posisi ini ya dan ternyata saya mendapatkan kalau kalau arahnya sudah benar ya kemarin sudah saya sampaikan targetnya sampai area zona by support maka posisi ini menjadikan target pertama saya ya pantau wilayah area ini ya ini adalah targetnya oke ini target pertama dan ini adalah target kedua masuk pada area zona by semua tinggal pantau aja kalau di posisi tersebut ya ada yang namanya bullish engulfing bullish spin bar 3 in set up maka akan menunjukkan kenaikan jadi ada 2 informasi yang kuat yang pertama posisi ini di kisaran di kisaran antara 135.623 sampai dengan 135.274 dan area zona by nya di area support 135.136 tapi kalau masih impulsif beris hati-hati ya ini saya tandain kalau masih impulsif beris maka menuju wilayah target kedua sampai dengan order block yang ada di time frame 1 jam atau masuk kepada zona by kalau tersebut di area ini ternyata ada posisi bullish engulfing bullish spin bar 3 in set up maka menunjukkan lanjutan kenaikan untuk USD Jepang ya gambarannya seperti itu maka akan melanjutkan kenaikannya oke seperti ini ya ini gambarannya angkanya sudah ada ya di posisi target kedua itu di area 134.294 sampai dengan 133.947 oke ini posisinya saat ini sedang berjalan turun lagi bergerak turun dari sesi Asia sekarang kita akan berlanjut di market berikutnya adalah GPP Jepang Yen ini juga sudah saya bahas di analisa sebelumnya ya Anda bisa lihat untuk GPP Jepang Yen di posisi kemarin ketika release news GLTS job opening melemahnya indeks dolar berpengaruh pada GPP Jepang Yen karena Jepang Yen turun maka disini posisinya kecenderungannya turun dibandingkan untuk Pound Sterling itu sendiri dan membentuk Beri single offing di time frame daily menurut saya gambaran saya ini akan melanjutkan penurunan menuju area support oke sekarang kita cek lagi di time frame 4 jam secara keseluruhan catatannya adalah nah ini pola trading plan saya kemarin ya potensi keluar dari konsolidasi ya ada impulsi Beris menurut saya ini akan terjadi penurunan dan menguji kuat wilayah area support ya di 167.952 sampai dengan 167.494 ini aja sih yang bisa saya sampaikan untuk market hari ini ya baik indeks dolar kemudian euro USD GBP USD dan USD Jepang Yen serta GBP Jepang Yen oke jadi mungkin ini yang bisa saya sampaikan semoga bermanfaat dan jangan lupa bagikan videonya channelnya ke teman-teman kalian semua tonton videonya dari awal sampai dengan akhir insyaallah banyak informasi yang teman-teman bisa dapatkan thank you buat semuanya salam sehat salam profit konsisten assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati